selamat pagi kita berjumpa lagi untuk membahas materi tentang jendom animalia untuk pokok bahasan ciri-ciri animalia dan klasifikasi dari invertebrata ciri-ciri animalia atau ciri-ciri dari hewan antara lain yang pertama ada eukaryotik atau sudah memiliki membran inti sel yang kedua multiseluler atau memiliki sel banyak yang ketiga animalia tidak memiliki dinding sel seperti pada tumbuhan yang keempat bergerak aktif karena memiliki alat gerak berikutnya hewan juga bersifat heterotroph tidak dapat membuat makanannya sendiri karena tidak memiliki chlorophyll dan ciri yang terakhir dari animalia beberapa hewan itu bisa berproduksi secara seksual dan ada juga yang bisa berproduksi secara aseksual kingdom animalia atau dunia hewan secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu vertebrata dan invertebrata nah untuk kali ini yang kita akan belajar itu adalah klasifikasi dari invertebrata invertebrata dikelompokkan menjadi kurang lebih 8 film yaitu ada polifera seksualen terata soelenterata platihilmintes anelida molusca arthropoda echinodermata kita akan bahas ciri khas atau ciri utama dari setiap film invertebrata yang pertama polifera 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 disebut hewan berpoli atau spawn karena mempunyai poli-poli atau lubang-lubang kecil yang disebut ostium pada tubuhnya yang kedua soelenterata merupakan hewan berongga dengan bentuk tubuh simetri radial contohnya ubur-ubur dan anemon yang ketiga platihilmintes ciri utamanya adalah tubuh berbentuk pipis seperti pita dan tidak bersegmen contohnya adalah cacing pita berikutnya nematelmintes ciri utamanya tubuh berbentuk silindris atau bulat panjang dan runcing pada kedua ujung tubuhnya contohnya adalah cacing gelang anelida ciri utama dari anelida adalah tubuhnya bersegmen-segmen seperti gelang contohnya lintah molusca dikenal juga sebagai hewan bertubuh lunak isi noder mata ciri utama tubuhnya adalah berupa kulit berduri pada permukaan tubuhnya yang terakhir antropoda dengan ciri utamanya memiliki kaki beruas-ruas demikian pembahasan ciri dari animalia dan klasifikasi invertebrata semoga dapat dimengerti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih